Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa siapa figur Capres PDI Perjuangan yang kriterianya diungkap oleh Ketua DPR Puan Maharani menjadi misteri. Ada yang berpandangan bahwa figur yang dimaksud adalah Puan sendiri, namun ada juga yang berpandangan bahwa kriteria Capres ala Puan itu merujuk kepada seluruh kader PDI Perjuangan, termasuk Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Puan Maharani Kriteria calon presiden ala Puan Maharani masih menjadi sorotan. Sebab sosok yang dibeberkan Puan saat memberikan arahan di kantor DPC PD Perjuangan Surabaya selasa lalu justru memicu banyak tafsir. Ada yang berpandangan kriteria yang dimaksud adalah Puan sendiri. Namun pengawat politik Henry Satrio punya pandangan lain. Menurut Henry, seluruh kader yang sudah berdarah-darah untuk PDIP artinya banyak kader di PDIP yang berpeluang untuk menjadi Capres. Kriteria yang diumumkan ini masih terlalu umum, jadi siapa saja bisa menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan, termasuk dirinya Puan Maharani, Ganjar Pranowo, atau Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri. Bahkan tokoh-tokoh lain yang selama ini berseliuran misalnya, seperti Budiman Sujat Miko, gitu, atau Oli Dondo Kambe, itu juga bisa menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sebelumnya Puan membeberkan sosok yang akan diusung PDIP untuk Capres 2024. Menurut Puan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dilihat oleh teman-teman seperjuangan dan turut bersama dengan para pendukungnya di lapangan. Kalau insya Allah kita bisa menang hat-trick ketiga kali, harusnya, harusnya. Orang tersebut adalah orang yang memang betul-betul, paling tidak pernah ikut berjuang, pernah memperhatikan partai, dan ikut berdarah-darah dalam membangun PDI Perjuangan selama ini. Kendati demikian, kalaupun figur yang dimaksud Puan bukanlah Ganjar Pranowo. Loyalis Ganjar Efek Serudi meyakini, Ganjar pasti akan tetap patuh dan loyal kepada partai. Paling tidak, semua yang terpati di Perjuangan, tidak ada yang hanya duduk-duduk untuk menikmati jabatannya. Namun, mesti penuh dengan liku-liku, suka-duka perjuangan itu pasti ada. Kalau Pak Ganjar sendiri selama ini Pak Rudi memandang untuk partai? Ya, kalau saya memandang, dia sebagai kader partai yang ditugasi menjadi gubernur, ya tugasnya melayani masyarakat jawatannya. Nah, nampaknya menurut saya secara pribadi, dia sudah melakukannya. Dalam konstelasi isu pencapresan 2024 di internal PDIP, dua sosok yang mengemuka adalah Puan dan Ganjar. Rivalitas keduanya bahkan sering memicu drama. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, bila kriteria capres PDIP telah dibeberkan, betulkah sosok yang dimaksud Puan sudah ada di kantong Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri? Atau jangan-jangan figur capres PDIP yang dimaksud merujuk kepada Puan sendiri? Kami akan mengulasnya bersama politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu dan pengamat politik, Hanta Yuda. Selamat malam, Bang Masinton dan juga Mas Hanta. Selamat malam, saya ingin ke Bang Masinton terlebih dahulu, ini sudah ada clue begitu yang diberikan oleh Puan kemarin, menyatakan bahwa kriteria untuk capres dari PDIP ini punya sejarah dan berdarah-darah dalam membesarkan partai. Artinya memang sudah ada, begitu Bang Masinton, nama yang sudah disasar atau yang nanti akan dicalonkan sebagai capres ini, siapa? Karena banyak yang menebak-nebak, jangan-jangan Puan sendiri, karena Puan yang menuhi kriteria ini juga. Pertama, pernyataan oleh Mbak Puan, Ketua DPR RI, Kandar PDI Perjuangan, itu dalam rangka penguatan internal, bagian dari konsolidasi ke partai. Nah, Ibu Megawati tentu memiliki kriteria-kriteria yang juga tidak jauh berbeda tentu, harapannya seperti yang disampaikan oleh Mbak Puan Marami. Dalam hal ini, tentu ya, partai ingin kadernya itu nanti sebagai calon presiden, dan satu dia memang bagian dari perjuangan kepartaian. Kalau dia menjadi bagian perjuangan kepartaian, tentu roh perjuangannya sama senapas dan sebangun dengan ideologi, program, dan baik itu partai, dan senapas dan sebangun dengan semangat para kader di, kader-kader PDI Perjuangan di seluruh daerah di Indonesia. Nah, kemudian ya, yang disampaikan oleh Mbak Puan adalah, ya, bukan untuk dirinya tentu. Mbak Puan itu jauh dari hal-hal yang narsis politik seperti itu. Beliau ini, kalau beliau ini narsis, dari dulu ketika beliau Menko, ketua, bahkan Jawa sebelumnya, ketika beliau sebagai ketua praksi, ya, di DPR RI dulu, ya, beliau bisa memanfaatkan kenarsisan politiknya dengan pencitraan-pencitraan semua itu. Tapi itu tidak beliau lakukan. Nah, artinya yang disampaikan oleh Mbak Puan adalah, itu bukan terhadap dirinya, tetapi sebagai sebuah pengejauhan tahan keinginan seluruh kader. bahwa kepemimpinan itu yang bukan hanya sekadar lahir karena pencitraan, tapi kepemimpinan yang benar-benar bisa menjadi... Ya, sudah ada kriteria, artinya sudah ada kandidatnya dong, Bang Masinton. Kalau sudah ada kriteria, artinya sudah ada kandidatnya. Ini sudah ada mengerucutkah satu nama, atau sudah ada beberapa kandidat sebenarnya? Ya, kan berangkatnya dari kriteria tadi dulu, baru nanti ya, dari kriteria itu, ada beberapa nama-nama kader seperti itu. Nah, jadi dari kriteria, kemudian baru disaringlah nanti beberapa nama-nama kader sesuai dengan kriteria untuk posisi jabatan di calon presiden, seperti itu. Sudah masuk tahap penyaringan untuk nama kader ini sendiri? Ya, nanti tentu partai akan menjaring beberapa nama, ya, dari baik itu internal maupun eksternal. Baik. Tetapi, pasti yang pertama adalah prioritas menjaring, ya, menjaring kader-kader dulu dari internal. Siapa-siapa-siapa yang memenuhi kriteria tadi. Baru kemudian juga nanti akan mendengar masukan masyarakat, seperti itu. Ya, tahapan-tahapan dari proses penyaringan baru nanti disaring. Baru kemudian diputuskan oleh Ketua Umum KDI Perjuangan dalam hal ini, Ibu H.J. Megawati Sparma Putri. Jadi, ini prosesnya di KDI Perjuangan tidak bisa yang serba instan gitu. Baik. Baik, Pak Mas Sinton. Saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, Puan sudah melontarkan kriteria. Menurut Anda, apakah sebenarnya KDIP ini sudah punya nama? Begitu. Atau mungkin ada maksud lain? Kalau Anda membacanya seperti apa, Mas Hanta? Ya, kalau dari beberapa kriteria yang disampaikan Bapuan itu, secara normatik memang bisa siapapun. Poin besarnya, yang bisa digiris bawahi, KDI Perjuangan kemungkinan besar akan mengusung kadernya sendiri. Kader KDI Perjuangan. Atau dalam bahasa PDIP, sehat internal, petugas partai. Tetapi, sulit untuk tidak mengatakan bahwa tendensi terkuat yang dibuat oleh Mbak, kriteria yang dibuat oleh Mbak Puan itu sebenarnya memang paling kuat. Bukan tidak ada nama lain. Terkuatnya adalah pada diri beliau sendiri. Kepada Puan Maharani sendiri. Tiga kriteria paling tidak yang saya catat itu, itu memenuhi syarat semua dimiliki oleh Mbak Puan. Berdara-dara membesarkan partai. Sering turun ke daerah. Turun ke rakyat, terutama ke partai, ke kader partai. Kemudian juga meneruskan cita-cita Bung Karno dan seterusnya. Sehingga, saya kira ini bisa dibaca sebagai dinamika internal PDI Perjuangan itu betul. Kalau kita mau bicara normatif, Zakiah, Bang Basinton mungkin, ya banyak nama. Tapi kalau kita ingin bicara realistis, sesungguhnya realitas politik hari ini, kalkulasi politiknya hanya ada dua nama. Yang potensi besar akan diusung oleh PDI Perjuangan kalau terkait dengan kadernya. Kecuali di luar kader. Yaitu nama Mbak Puan Maharani sendiri, yang kedua Ganjar Pranowo. Nah, kalau ini yang dilempar, keduanya sering bersama. Dulu ada Jokowi dan Puan Maharani. Hari ini ada Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Nah, ini lagi-lagi memang dalam PDI Perjuangan, mekanisme internalnya ada di Ketua Umum. Dan saya mengistilahkan lemparan wacana ini, ini bagian dari dinamika dilema PDI Perjuangan. Dilemanya apa? Dilema itu kalau kemudian PDIP akhirnya mengusung Ganjar Pranowo, karena pertimbangan kalkulasi keuang kemenangan, anggaplah misalnya elektabilitas Ganjar ini stabil trennya, kemudian mengusung Ganjar Pranowo, maka dilema yang harus dihadapi apa? Kalaupun menang, maka Mbak Puan sebagai putri mahkota keluarga Trabung Karno, itu bisa terancam karir politiknya. Karena beliau sudah pernah menjadi menteri, sudah angkut tua DPR, mau kemana lagi kalau bukan Capres atau Cawapres untuk ke depannya. Apalagi dulu ketika dinamika 5 dan 10 tahun yang lalu juga begitu. Yang kedua, juga komplikasi politik yang mungkin terjadi kalau kemudian Ganjar yang diusung, maka potensi ketua umum kendali PDI Perjuangan ke depan itu bisa direbut oleh nama yang akan diusung. Kalau Ibu Mega melepasnya, Mbak Puan akan terancam. Sebaliknya, saya sedikit lagi, kalau kemudian diusung adalah Mbak Puan, memang secara kandidasi peluangnya kuat untuk pencalonan. Tetapi peluang kemenangannya yang harus dihitung oleh PDI Perjuangan. Nah, itu aman secara partai. Nah, ini juga komplikasi yang dimunculkan, kalau kalah bagaimana? PDI Perjuangan kan ingin menang 3 kali katanya. Itu juga menjadi pertimbangan. Wacana yang muncul menjadi sekarang ini kan wacana jalan tengah. Memasangkan Puan Ganjar dan Puan Maharani. Ini pun juga mengalami beberapa catatan. Karena mereka akan berpotensi peluang kemenangannya karena berhadapan dengan koalisi besar. Misalnya kalau kemudian hanya nama dari satu partai di PDI Perjuangan saja. Jadi, pemparan wacana yang disampaikan Mbak Puan ini menurut saya juga bisa dibaca dua-duanya. Secara normatif adalah berlaku untuk semuanya, betul. Tidak ditujukan kepada Mbak Puan, seperti Mbak Masituan. Tapi ini juga sindiran. Politik biliar, ada bola yang hendak dikirim kepada orang-orang yang jarang. Misalnya bersentuhan dengan internal partai, hadir di acara partai. Ada nama yang hendak dikirim pesan oleh Mbak Puan yang kerap menyampaikan pesan kepada seseorang. Mbak Masituan, saya ingin tahu, Ganjar masuk tidak dalam kriteria ini? Kan termasuk juga berdarah-darah. Tetapi dari PDI sendiri akan memilih calon yang berdarah-darah? Atau yang kira-kira memang potensi untuk menangnya secara survei dan lain-lain ini lebih tinggi? Mbak Puan, ya. Ya, Mas Ganjar juga itu, beliau juga dulu itu di badan pendidikan dan pelatihan kader, ya. Badi klat, pusat dulu. Kemudian di badan penanggulan bencana. Begitupun juga dengan Mbak Puan. Kadar sebagai nama presiden. Ya, artinya yang disampaikan oleh Mbak Puan, ya. Menegaskan prinsip kepartaya bahwa PDI Perjuangan itu tidak butuh yang namanya kader-kader instan, gitu ya. Apalagi orang yang nggak pernah bersinggungan dengan PDI Perjuangan. Kemudian, PDI Perjuangan ingin menampilkan kader-kader terbaiknya. Yang juga memahami cita-cita dan spirit Perjuangan Bung Karno, seperti itu. Nah, jadi yang disampaikan oleh... Bung Karno, artinya hari ini kan sempat santar, begitu ya, pasangan seperti Prabowo sebagai capresnya dan kemudian Puan sebagai cawapresnya. Berarti ini bisa dikatakan batal, begitu ya? Tidak ada, belum pernah ada lah kalau pembicaraan mengkawinkan antara Pak Prabowo dengan Mbak Puan atau Mbak Puan dengan Pak Prabowo. Itu kan, apa ya, isu-isu yang muncul menjadi konsumsi berita. Yang kita sendiri juga nggak pernah tahu itu, kira-kira ada pembicaraan ke sana. Nah, itu yang dipasang-pasangkan orang di luar internal PDI Perjuangan lah, seperti itu. Nah, bagi kami tentunya ya, setiap kader itu dia harus mengemban spirit dan elan perjuangan. Baik perjuangan ideologi kepartaian yang senapas dan sebangunan bangsa ini, ya, yang meneruskan spirit dari perjuangan Bung Karno. Kemudian juga mampu memahami suasana dan kebatinannya rakyat, dan mampu menyatu dengan dinamika kader partai, dan juga dinamika dengan masyarakat, seperti itu. Nah, itulah yang selalu ditekankan dalam proses kaderisasi maupun konsolidasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Menekankan pentingnya arti ideologi, pentingnya sejarah dan cita-cita Bung Karno, dan pentingnya selalu bersama dan hadir di tengah-tengah rakyat, seperti itu. Baik, bang, makasih, Tuhan. Sekarang terakhir, Mas Hanta, PDIP sendiri kan sebenarnya sudah memenuhi begitu ya, ambang batas persyaratan untuk mengajukan capres-cawapres. Apa sebenarnya yang harus diperhatikan oleh PDIP, utamanya untuk jika mereka memang mau melakukan hat-trick, begitu tadi seperti yang dikatakan. Kita lihat seperti survei untuk ganjar ini kan tinggi, begitu ya, untuk menjadi capres, seperti itu. Mas Hanta, menurut Anda apa yang harus diperhatikan? Ya, kalau bahasa partainya pasti harus ada kedekatan secara partai, karena mereka harus juga menjalankan ideologi partai, menjalankan cita-cita partai, dan seterusnya. Tetapi jauh dari itu, pasti semua partai, bukan pragmatis, tapi kalkulasi realistis, peluang menangan, itulah akan menjadi pertimbangan bagi PDIP berjuangan. Kalau peluang calon yang dia usung adalah unggul, menang, maka itu peluang total efeknya semakin besar. Dan itu akan menguntukkan partai. Titik optimal yang tidak dituju oleh dari sisi Mbak Puan Marani adalah beliau maju sebagai cawapres. Cawapresnya siapa? Bisa Prabowo Subianto, bisa Ganjar Parowo sendiri, atau Anies Waswedan. Plus, beliau meneruskan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu paling optimal yang dihendaki kalau saya baca. Tapi kalau terpaksa tidak bisa, terkait dengan dulu Ibu Mega akhirnya mendukung Mbak Jokowi, yang perlu diambil adalah jalan tengah, Mbak Puan melepas di Ketcapres, tapi saya juga ragu ini akan dilakukan di periode yang kedua, setelah mengalah dengan Jokowi, adalah kemudian dealnya PDI Perjuangan, ketua umumnya tetap penerus Ibu Mega adalah Mbak Puan. Tapi kalau kemudian tidak ada jaminan, kalau Ganjar kemudian menang jadi capres, mendiji presiden, posisi itu juga rentan. Itu juga dinamika yang saya kira sedang dihadapi oleh Mbak Puan. Jadi kalau syarat untuk menentukan keputusan, semuanya dilemanya itu, mendukung Mbak Puan, tapi peluang kemenangan. Mendukung Ganjar Pernowo, dilemanya kalaupun menang, ternyata itu juga menjadi ancaman, Rabung Karno katakanlah, untuk mengendalikan partai. Jadi saya kira kalau saya ditanya dengan Zakia tadi, maka yang menjadi pertimbangan utama partai adalah akhirnya peluang menangan. Kalau soal petugas partai yang bisa membuat ideologi itu catatan normatif, tapi kalkulasi memenangkan pertarungan. Bukan hanya dikandidasi, dikandidasi tapi juga diileksi memenangkan kekuatan elektoral. Itulah dilema moral PDIP ini. Itu yang menjadi catatan. Baik, kita akan tunggu siapa nanti nama yang akan disebut oleh PDIP sebagai capreset. Terima kasih Mas Hanta Yudad dan juga Mas Hito Pasaribu sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.